Din itu dari kata Dainun Akarnya sama Dalyaknun Kemudian ada kata Dayana Itu memberi hutang Dana itu berhutang Dayan itu bahasa Arab kuno Biasa digunakan untuk menyebut penguasa Allah itu adalah penguasa tambah-tambah aliflam Ad-dayan itu mesti Allah Tuhan Ini berputar dari sekitar kata Din Dalyaknun Di dalam kata Din itu Ada strukturnya Jadi orang berhutang itu kan ada aturan berhutangnya siapa Yang bayar siapa, kepada siapa Jadi Allah adalah pemberi hutang Apa itu hutang? Ya keberadaan kita ini semuanya adalah berhutang kepada Allah Jadi Allah itu ad-dayan Nabi itu dayan Kemudian Al-Quran itu adalah hukum bagaimana kita membayar hutang Kita manusia adalah Dain Membayar hutang Bayarnya bagaimana? Bayarnya adalah berbuat baik sesuai dengan syariat Jadi kita berislam itu pertama adalah Mentaati hukum untuk tadi membayar hutang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!